Surga, salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia Inilah yang kita tahan-tahan di dunia Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT di surga Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini Baru saja kita menyaksikan sebuah video Ada sebuah ceramah bahwa di surga itu penuh dengan pesta seks Saudara yang terkasih, kekristianan selalu dihina Dianggap kafir, dianggap sesat karena mentuhankan manusia Namun saudara perlu ketahui Tidak ada orang yang tahu tentang surga selain Yesus Kristus Karena Yesus itu di surga turun ke bumi Semua nabi-nabi itu berasal dari bumi Dan mereka tidak tahu persis tentang surga seperti apa Sehingga Kristian itu menyembah kepada Allah yang benar namanya Yesus Yang tahu tentang surga Sehingga surganya orang Kristen berbeda dengan surga-surga agama-agama yang lain Tidak ada kawin mawi Tidak ada soal masalah makan dan minum Itu tidak ada Tapi soal kebenaran Surganya orang Kristen berbicara tentang kebenaran Kebenaran di dalam Yesus Karena Yesus adalah kebenaran Makanya dalam Markus 12 Pertanyaan orang seduki tentang kebangkitan Karena orang seduki ini Tidak percaya adanya kebangkitan Di ayat 18 Datanglah kepada Yesus Beberapa orang seduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Dan mereka bertanya kepadanya Guru Musa menuliskan perintah ini Untuk kita jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki Mati dengan meninggalkan seorang istri Tetapi tidak meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Dan membangkikan keturunan baginya Saudaranya itu Ayat yang ke-20 dalam Markus 12 Adalah tujuh orang bersaudara yang Pertama kawin dengan seorang perempuan Dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan Jadi ini kalau kita baca terus Perempuan ini punya suaminya tujuh Nah saudara yang dikasih di ayat 23 Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi suami perempuan itu Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia Jadi mereka bertanya bagaimana nanti hari kebangkitan Mana yang menjadi suami Karena tujuh orang ini pernah menikah dengan perempuan ini Makanya Yesus berkata di ayat 24 Jawab Yesus kepada mereka Kamu sesat Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Ada banyak orang percaya kitab suci Tapi tidak percaya kuasa Allah Makanya dia berkata di surga itu bisa kawin Mauin Ada pesta seks Bisa kawin dengan bidadari Nah ini orang-orang yang tidak mengerti kitab suci Dan kuasa Allah Tapi mereka lebih banyak menggunakan logika mereka Mereka memandang surga itu seperti memandang dunia Nah ini namanya Tidak memahami tentang kitab suci dan kuasa Allah Jadi orang-orang Kristen itu sangat bersyukur Kita diajarkan yang benar Itu datang dari dia bernama Yesus Makanya di ayat 25 berkata Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Ya Melainkan hidup seperti malaikat di surga Jadi di surga itu hidup seperti malaikat Tidak kawin dan tidak dikawinkan Saudara bisa bayangkan Kalau surga itu ada pesta seks Lebih jahat daripada diskotik saudara Saudara bisa bayangkan di surga itu ada kawin dan dikawinkan Maka harus ada sound system di surga Saudara yang terkasih Akhir-akhir ini banyak orang tidak memahami kitab suci dan kuasa Allah Namun kita bersyukur orang-orang Kristen dituduh dihina Di olok di fitnah Namun kita memiliki ajaran yang benar tentang surga Karena memang Yesus itu tinggal di surga Yesus tahu tentang surga Makanya dia datang dia mengajarkan tentang surga yang benar Jadi di surga itu orang hidup seperti malaikat Tidak kawin dan tidak dikawinkan Tidak ada pesta seks Tidak ada kawin dengan bidadari di surganya orang Kristen Karena surga itu kudus Yang ada cuma ujian dan penyembahan Saudara wahyu 4 dan 5 bicara tentang ujian penyembahan di surga Jadi mari Kita harus memahami kitab suci dan kuasa Allah Saudara banyak orang memahami kitab suci tanpa mengerti kuasa Allah Makanya jangan heran kalau ada pendeta-pendeta juga yang mengatakan Yesus bukan juru selamat Yesus bukan gembala Karena dia tidak memahami tentang kuasa Allah Dia mengerti kitab suci Tapi tidak memahami tentang kuasa Allah Tidak mengerti tentang kuasa Allah Nah saudara Jadi mari saudara Ikuti apa yang Yesus katakan Karena Yesus berasal dari surga Dia tahu tentang keadaan surga Dia pulang ke surga Siapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya Haleluya Salam kemenangan iman